Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi suaminya suka selingkuh makanya setiap ketahuan dan ditanya kalau sudah terpojok selalu bilang kamu pulang aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ada dua yang harus kita jawab dalam pertanyaan satu yang pertama adalah cerai itu ada yang namanya sore terang-terangan biarpun guyonan tetap jadi ada seorang suami menyanjung istrinya sambil menyanjung-menyanjung tak tahu ngomong engkau aku cerai guyonan jadi biarpun guyonan tapi kalimannya engkau aku cerai karena sore tapi kalau kinayah itu kalimatnya itu mengandung makna yang lain pulanglah ke rumah ibumu ya mungkin enak waktu itu di rumah itu lah kalau bukan karena niat mencerai maka tidak jatuh cerai maka kalau kinayah kalau kalimatnya pulanglah ke rumah ibumu perlu ditanya maksudmu apa bang ya pulang aja oh enggak cerai tapi rumah supnya cerai maka jatuh aja cerai itu tergantung kepada niat sang suami waktu mengucapkan kalimat pulanglah kamu ke rumah ibumu akan tapi yang perlu dicermati lagi disini adalah kalimat selingkuh tadi kadang seorang istri itu memaknai selingkuh ini ini selingkuh itu luas sekali artinya berzina selingkuh kadang nikah lagi juga dibilang selingkuh ini perlu ada standar harus di selingkuh itu apa sih maksudnya disitu kalau misalnya dan kemudian kalau dimaksud adalah berzina berita zina pun tidak gampang dari mana kalau seorang istri tahu suaminya berzina berita dari orang wah berita dari orang jangan dipercaya suaminya bercerita ya bodoh dosa kepada Allah diceritakan maka dari mana sumbernya ini kadang-kadang seorang istri ini karena dikuasai cemburu itu langsung lihat hp-nya terus saya lihat di hp-nya ada sms dari perempuan katanya ceritanya sudah melakukan sesuatu lah orang kan bisa saja membuat ada seorang perempuan tiba-tiba sms kepada suami anda mengatakan oh kenangan terindah tadi malam padahal ketemu bisa jadi kan jangan mudah percaya sms beda ditulis oleh setan juga kok yang ngadu domba maka urusan menganggap selingkuh itu jangan gampang kemudian sebagai seorang istri jangan fudul jangan pengen tahu buka hp suami tanpa izin gak nyelesaikan masalah tanpa pusing nanti kadang-kadang pengen sembunyi suaminya ke kamar mandi sakit emang kalau tahu apa-apa bisa selesai kan enggak juga jadi baik jadi makna selingkuh harus waspadaya jangan gampang seorang istri mengatakan suamiku selingkuh misalnya kalau misalnya mungkin Anda mulai ketertarikan dengan perempuan mulai hatinya mulai rusak berarti seorang istri harus segera berbenah agar dia tidak tertarik lagi kalaupun sms kayak apapun Anda tidak boleh gampang percaya dengan sms apalagi seorang perempuan bercerita maka aku sudah dengan suamimu jangan percaya orang mengadu domba bisa saja ngomong begitu dia pengen rusak tak taunya betul seorang istri terpengaruh rubat di rumah seneng dia aku baru ngomong gitu sudah rusak akhirnya besok suaminya tertarik dengan dia maka Anda jangan mudah percaya dengan informasi tentang kemaksiatan sang suami atau sebaliknya istri karena itu adalah merusak apalagi zamannya zaman media sosial dan Anda tidak perlu banyak tahu kalau Anda merasa Anda rasa tidak nyaman tentang suami yang bukan Anda perlu mencari-cari akan tapi Anda perlu memohon kepada Allah dan memperbaiki servis Anda pelayanan kepada suami hubungan lebih dekat lagi sampai dia lupa dengan kemaksiatan yang sudah direncanakannya jangan membuat peperangan begitu juga seorang suami tapi ingat takutlah kepada Allah berzinaan adalah hina muqaddimah zina adalah hina rendah di hadapan Allah dan ketawinah itu menjadi sebab kita tidak bisa bersanding dengan risalallahu alaihi wasallam allahu alam selamat menikmati